Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Mencuri Matahari Pada zaman dahulu kala, di dekat Danau Tumba, hidup kepala suku yang bernama Wai Ia tinggal bersama istri dan anaknya yang tampan Anaknya bernama Mokele Di sana, langit terlihat begitu gelap Mokele yang masih lugu bertanya kepada ayahnya kemana matahari pergi Ayah, mengapa di sini tak tampak matahari? Kemana perginya dia? Tanya Mokele Matahari telah dicuri oleh orang pada zaman dahulu Jawab Wai Jika benar begitu, aku akan pergi mencari matahari ayah Ucap Mokele dengan yakin Lalu Mokele membuat perahu dari sebuah pohon benar Semua binatang yang setia kepada Mokele Siap membantu Mokele untuk mendapatkan matahari Aku akan membantumu dengan sengatanku Dengung tawan Aku dapat menemukan matahari dan menyembunyikannya Sahut kura-kura Tak hanya hewan, layang-layang pun ikut membantu dengan cara membawa terbang matahari Hari-hari berlalu begitu cepat Tibalah mereka di negeri kepala suku Mokulaka Kepala suku itulah yang sudah menyembunyikan matahari Bolehkah aku membeli matahari darimu, Tuan? Tawar Mokele kepada kepala suku tersebut Baiklah, tetapi kau harus berbicara kepada putriku terlebih dahulu Tentang harga matahari ini Silahkan engkau beristirahat sebentar Ucap kepala suku tersebut Putri kepala suku tersebut bernama Molumba Saat Mokele masuk ke pondok Molumba Mokele disuguhi sebuah minuman Sementara itu, kura-kura telah menemukan matahari yang disembunyikan di gua Kura-kura pun segera menyeret keluar dan membawa matahari itu Dibantu oleh layang-layang, matahari terbang ke langit Mokele merasa amat senang Karena akhirnya dia bisa melihat dunia yang begitu bersinar dari pancaran matahari Para binatang, Mokele, dan Molumba pun segera pergi meninggalkan tempat itu Saat prajurit mengejar mereka Kawanan Tawon datang menyengat para prajurit Mokele dengan cepat mendayung perahunya agar sampai di desa Wai yang melihat kepulangan putranya pun sangat bahagia Sekarang matahari bisa bersinar kembali Rupanya Molumba sudah jatuh cinta kepada Mokele sejak pertama kali Dia pun bersedia dinikahkan dengan Mokele Akhirnya Molumba dan Mokele menikah Mereka selalu bercerita kepada anak cucu mereka Tentang kisah Mokele mendapatkan matahari Pesan moral dari dongeng ini adalah Orang yang bekerja keras akan berhasil di masa yang akan datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!